Maling Romantis Seri 1 Pendekar Harum Jelit 6 Tio Syauling bergerak seperti tiba-tiba terjaga dari impiannya, gumamnya, eh, ada orang ya? Siapa itu perempuan pembunuh itu amat kaget seperti khawatir mengejutkan orang di luar jendela itu. Namun ia tidak bersuara, waktu berpaling kelihatan ia mengulung senyum geli, ternyata kedoknya sudah hilang, sinar rembulan menyoroti mukanya, ternyata memang cantik mempesona. Tio Syauling sengaja pentang lebar-lebar kedua matanya, dia pun tak bersuara. Perempuan itu unjuk senyum lebar dan manis mesra, menatapnya pula dengan pandangan menarik, jari-jari tangannya yang runcing halus pelan-pelan sudah merambatikan cing bajunya di depan dada, satu persatu dia membuka pakaiannya. Kau, kau ini, Tio Syauling melenggong. Lekas perempuan itu angkat jari di depan mulutnya, menyuruhnya jangan bersuara, dengan gemulai inggangnya meliuk gontai, pakaian ketat yang membungkus tubuhnya seketika melorot jatuh ke bawah. Kecuali pakaian hitam itu, bagian dalamnya kosong pelontos tanpa secarik benang pun jua. Cahaya rembulan seketika menyoroti seluruh badannya yang montok. Telanjang laksana gading. Serasa sesak napasnya Tio Syauling, di saat ia terlongong, tiba-tiba terasa badan yang padat kinyal, licin, dingin dan lembut laksana ular tahu-tahu menyusup masuk ke dalam kemulnya. Bau badannya membawa harum sabun cendana yang semerbat, agaknya dia baru saja mandi. Harum sabun yang wangi sedap baunya, tapi anehnya, waktu bau wangi ini teruart dari badannya, cukup membuat nafsu mirahi seorang laki-laki sirna tanpa diketahui kemana perginya. Badannya yang licin dan berminyak bagai ular sudah mebelit badan Tio Syauling. Tio Syauling menggumam melongot, tengah malam buta rata, memdada ada seorang gadis cantik membuka polos pakaiannya, menyusup ke dalam kemul. Cerita macam ini mungkin seorang pengarang cerita porno yang paling brutal pun takkan bisa menuliskannya seperti ini. Gadis itu rebah di pinggir telinganya, katanya berbisik sambil cekikikan geli. Seorang laki-laki ketiban rejeki sebesar ini, memangnya masih belum puas apa kau ini si Luman Rasei. Atau setan ya, memang aku ini si Luman Rasei, aku hendak mencekikmu sampai mati, mendadak gemetar sekujur badan Tio Syauling. Katanya, bicara terus terang, hatiku takut setengah mati gadis itu pelan-pelan mengelusnya, katanya tertawa genit. Jangan takut, seumpama Rasei menjadi si Luman, dia tetap mempunyai ekor. Coba kau rabat pinggangku, apa ada ekornya tidak ia tarik tangan orang. Lah, lu, siapakah sebenarnya Lengkongcu khawatir kau kesepian, sengaja mengutus aku kemari untuk menemani kau. Sekarang kau boleh legah hatilah Lengkongcu memang baik hati, kau tidak kalah baiknya. Apapun yang kau inginkan pasti ku berikan, aneh, biasanya Lengkongcu bersikap dingin kaku, kenapa terhadap kau sebaliknya? Memangnya, ada sesuatu permintaan apa-apa terhadapmu em, gadis itu merapatkan badannya, reaksinya sungguh hamat mendebarkan jantung. Katanya, orang baik, katakan kepadaku apakah yang sedang kau rundingkan dengan dia ai, meliuk-liuk pinggang si gadis, katanya berbisik. Malam ini agaknya Lengkongcu amat sibuk, apakah terjadi sesuatu? Tiga orang tiang lo yang bertempat tinggal di rumah siang bunjing itu kenapa tidak tampak bayangannya agaknya gadis itu jadi uring-uringan, katanya Eilman sambil mendorong dada orang, diajak bicara diam saja. Baik, aku tidak mau hiraukan kau lagi, sekarang bukan saatnya untuk bicara, tapi sekarang kau harus, belum lenyap suaranya, mendadak si gadis rasakan seluruh badan kejang lindung, kaki tangannya tak mampu bergerak lagi. Baru sekarang dia betul-betul kaget, teriaknya tertawa, kau, apa yang kau lakukan? Tiba-tiba Tio Xiaolin bangun berduduk, katanya sambil berseritawa mengawasinya, kau beritahu aku dulu, siapa kau? Setelah itu baru kejelaskan tentang diriku, bukankah tadi sudah ku beritahu, Lengkongcu yang suruh aku kemari. Orang yang diutus Lengkong cuma mungkin merambat turun dari atas genteng, biji metu yang indah itu kini menyorotkan rasa ketakutan. Serunya, kau, jadikah sudah melihatnya tadi harus disayangkan, tak sengaja aku tadi melihatnya, kau, kenapa tadi kau tidak bersuara kau kan tidak suruh aku bicara? Apalagi aku hanya tidak senang rahasiaku diselidiki orang, tetapi gadis jelita hendak buka baju telanjang di hadapanku, memangnya amat kebetulan malah bagiku, kau, kau bangsat bangor ini, maki si gadis mendesis gusar. Sekarang, tibalah saatnya kau mengaku terus terang, gadis itu melototkan matanya, suaranya serak saking gusarnya, ingin rasanya ku bunuh kau tidak mau bicara berkeriut gigi si gadis, kalau tidak kau bunuh aku, kelak pasti akan menyesal. Baik, kau tidak mau bicara, orang lain pasti bisa memaksamu bicara, mendadak ia gulung tubuh orang dengan kemengkapas itu terus berteriak-teriak keras, tangkap maling, tangkap metu-metu keruan pucat ia selembar muka si gadis, sungguh mimpi pun ia tidak menyangka orang tega hati memperlakukan dirinya sekeji ini. Serempak para laki-laki di luar pintu segera menerjang masuk, bentaknya bersama, mana metu matanya Tio Siolim menunjuk gadis di atas ranjang itu, katanya, itu di sana. Lekas bawa ke tempat lengkong cu untuk dikorek asal-usulnya, kaget dan girang para laki-laki itu, segera mereka menjinjing gulungan selimut kapas itu beramai-ramai. Badan si gadis tidak bisa bergerak, tapi mulutnya masih mencaci maki, kau binatang, kau anjing, kau akan mati tanpa liang kubur perlahan-lahan Tio Siolim menggaruk hidungnya, katanya menggumam. Ada orang yang mengatakan aku ini hidung belang, aku masih bisa menerimanya. Tapi kalau ada orang yang menganggap aku pikun, terpaksa aku harus memberi hajaran padanya. Li Uyab Tsu masih tergeletak di lantai, Tio Siolim pun menjemputnya dan ditimang serta diawasi, katanya sambil mengerutkan kening. Jadi perempuan itu orang Tian Sing Pang, bagaimana mungkin orang Tian Sing Pang bisa berada di sini sesaat lamanya ia menerawang, lalu mengenakan pakaian dan menyelipkan Li Uyab Tsu itu di pinggangnya, sedikit pundaknya terangkat, tau-tau badannya sudah meluncur keluar dari lubang genteng. Sesaat lamanya ia mendekam di atas genteng, setelah meneliti keadaan sekelilingnya, mulutnya menggumam sendiri, dia datang dari sebelah timur, jadi Tian Sing Pang berada di sebelah timur, segera ia kembangkan ginkangnya, melompat dari wungan ke wungan yang lain, seakan mega mengambang di bawah kakinya, angin malam yang dingin menghembus lewat membasahi mukanya. Bentuk wungan rumah itu berbeda satu dengan yang lain, demikian pula penghuni rumah-rumah di bawah, juga terdiri dari orang-orang yang berlainan sifat dan kesenangannya, dengan aneka ragam kehidupannya pula, namun siapa yang dapat membandingi keaneka ragaman hidupnya? Malam semakin larut, tabir malam makin pekat, suasana dalam ruang-rumah itu pun mulai terjatuh dalam kegelapan, kadang-kadang terdengar jerit tangi sorok yang terjaga di tengah malam, atau suara sendagurau suami istri yang sedang bermain cinta di atas seranjang. Kecuali suara riang gembira, ada kalanya terdengar juga suara caci maki dari mulut yang penasaran. Suara kucing menubruk tikus, suara ngorok laki-laki gendut yang tidurnya nyak, serta suara dadu yang jatuh ke dalam mangkuk dengan suara kelontang yang nyaring. Di waktu malam, berjalan di atas wubungan rumah orang merupakan suatu kesenangan yang lain daripada yang lain, terasa keunggulan yang tidak mungkin dibandingi orang lain, perasaan seperti inilah yang paling ia sukai. Tiba-tiba dilihatnya cahaya lampu yang menyorot terang di pekarangan depan sana, namun di tempat gelap di mana sorot lampu tidak mampu mencapainya, seakan-akan tampak kemilau sinar golok dan bayangan orang yang sedang mendekam di sana. Mendadak Tio Siolim menghentikan larinya, gumamnya, mungkin disinilah tempatnya sebat sekali ia menyembunyikan diri di balik wungan, sesaat lamanya ia meneliti keadaan sekitarnya, dilihatnya seseorang berjalan keluar dari dalam rumah, katanya setelah berludah, apasam Kohmio sudah kembali laki-laki tegap di tempat gelap di pojok sana segera menyahut? Belum. Kelihatan orang itu menggeliat, katanya ragu-ragu, aneh, mungkin terjadi sesuatu mengandalkan kecerdikan Sam Moai, ku yakin tidak akan terjadi apa-apa, mendadak Tio Siolim melemparkan Liu Yaptu itu ke bawah seraya membentak, Sam Moaimu sudah terjatuh ke tangan pang kita, kalian tunggu saja akibatnya dari dalam rumah beruntun melesat bayangan orang, laksana pedang yang disambitkan. Ia mengenakan pakaian ketat warna hitam, tangannya menggenggam sebatang pedang yang kemilau memancarkan cahaya hijau. Melihat gerakan tubuh orang, kembali Tio Siolim dibuat terkejut, batinnya, kepandayan orang ini agaknya lebih tinggi dari Cip Sing Tohun Coye Ucin. Dari mana Tian Sing Pang mempunyai tokoh kosan tersembunyi seperti dia ini seonteng daun, secepat kilat ia melesat pergi, bayangan hitam itu pun mengejar dengan kencang dan ketat di belakangnya. Sengaja ia memperlambat larinya sambil berpaling ke belakang. Dilihatnya raut muka orang yang seperti mayat hidup, sepasang matanya sipit laksana bintang kejora yang menyorot terang, sekilas pandang lebih menakutkan dari kilauan pedangnya. Baru saja Tio Siolim menghentikan langkahnya, laki-laki berbaju hitam itu segera menyusul tiba, di mana pedangnya menari-nari berterbangan. Seret, 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 beruntun beberapa kali. Dalam sekejap ia sudah menusuk tiga kali. Tiga tusukan pedang itu bukan saja cepat lagi tepat, sasaran yang ditujuk pun tak lepas dari tempat-tempat mematikan di badan Tio Siolim. Ilmu pedangnya memang belum boleh dikatakan sudah mencapai puncak kesempurnaannya, namun serangannya ganas dan telengas, jarang ada tandingan soal kekerjiannya. Sorot matanya memancarkan kebencian, kekejaman dan sinar buah seperti serigala kelaparan, seakan-akan kesenangannya yang terbesar dalam hidup ini adalah membunuh orang, tujuan hidupnya pun juga demi membunuh orang. Gaya permainan pedangnya pun amat aneh, sikutnya ke atas, posisinya seperti tidak pernah bergerak, kelihatannya ia cuma mengandalkan kekuatan pergelangan tangannya untuk menusukan pedang. Bila tiba saatnya, selamanya tak pernah menyanyiakan sedikitpun tenaganya. Melihat raut wajah orang yang seperti mayat hidup, menyaksikan gaya serangan pedangnya yang aneh dan lucu, mendadak tergerak hati Tio Siolim, teringat olehnya seseorang dengan cepat dan keruk yang aneh sekali, pergelangan tangan orang itu bergerak dengan gesit dan enteng. Sinar pedang seperti percikan kembang api, siapapun tidak bisa melihat gerak perubahannya. Sekilat pandang, beruntun ia menusuk 13 kali, sementara Tio Siolim sudah melampaui 4 buungan rumah, sinar pedang laksana ular jahat yang membelit badannya, namun sejauh itu tidak berhasil menyentuh ujung bajunya. Itulah gaya gerakan pedang yang lebih cepat dari sambaran kilat, namun gerakan badan yang jauh lebih cepat pula dari kilat dipamerkan oleh Tio Siolim. Waktu tusukan ke-14 dilancarkan, mendadak tersendat dan berhenti satu kaki di depan tenggorokannya. Gerak tusukan pedang itu boleh dikata teramat cepat lagi tepat, namun berhentinya pun amat wajar dan enteng, badan pedang bergeser sedikit pun tidak. Gerakan tubuh Tio Siolim yang luncur secepat kilat pun mendadak berhenti. Kedua orang berdiri berhadapan, seakan sama-sama sudah membeku. Terpancar sorot aneh dari biji match laki-laki baju hitam ini, katanya tegas, kau bukan murid susu abun, lagu suaranya pun gajil dan lain daripada yang lain, dingin, rendah, berat, serak, pendek, kedengarannya seperti bukan kata-kata yang keluar dari tenggorokan manusia, walaupun suaranya rendah datar, namun membawa daya kekuatan yang menusuk sanubari orang, sehingga orang sulit melupakan setiap patah kata yang Pernah dia ucapkan, Tio Siolim tertawa, katanya, dari mana kau tahu kalau aku bukan murid susu abun? Murid susu abun tiada seorang pun yang bisa meluputkan diri dari tiga belas tusukan pedangku, sudah tentu kau pun bukan orang Tian Sing Pang, tidak salah sahut laki-laki baju hitam itu. Lenyap suaranya, pedangnya yang berhenti di tengah jalan mendadak menusuk datang pula. Betapa cepat tusukan ini sungguh luar biasa. Begitu pedang Nia menusuk, jarang dapat dicari orang yang mampu meluputkan diri dari tusukan pedang yang hanya berjarak satu kaki saja. Tapi hebat memang kepandayan Tio Siolim. Sebelum pedang orang bergerak, tahu-tahu ia sudah berkelebat mundur tiga kaki, walau orang hendak menusuk tenggorokan Tio Siolim, sedikitpun ia tidak jadi marah. Malah katanya sambil tertawa, kalau kau toh bukan murid Tian Sing Pang, aku pun bukan murid susu abun, kau dan aku boleh dikata selamanya tidak saling kenal, kenapa kau harus membunuh aku. Keucapannya belum cukup tiga puluh kata, namun dilancarkan dengan cepat sekali, tapi laki-laki baju hitam sudah menusukkan tiga puluh enam serangan pedangnya pula, gaya serangannya lebih ganas dan lebih keci. Biasanya dia tidak suka banyak bicara, karena sebelum ia bicara, pedang di tangannya sudah memberikan jawaban yang cekak aus. Mati. Itulah jawaban yang biasa ia berikan kepada orang. Ilmu pedang kilat, ilmu pedang yang ganas keji, memang tidak malu dijuluki pedang cepat nomor satu dari Tionggoan, hebat memang pedang menyapu sukmah tanpa bayangan, setitik merah dari Tionggoan, tiada jawaban, setelah tiga puluh enam tusukan, tiga puluh enam tusukan melanda pula mengancam tenggorokannya. Selama itu Tio Siolim tidak pernah balas menyerang, mukanya mengulung senyum simpul, katanya, kalau ingin pinjam tangan membunuh orang, carilah hitiam ang, setitik merah, kabar dikangau, asal ada orang yang mau mengeluarkan harga tinggi, seumpama teman baik atau darah daging sendiri pun kau akan membunuhnya, apa benar kabar yang ku dengar ini habis kata-katanya ini, tiga puluh enam tusukan pedang yang ketiga kalinya sudah dilontarkan pula. Kata Tio Siolim menghela nafas, sudah lama ku dengar perihal sepak terjamu, sayang kau tidak mau buka suara, sebetulnya ingin aku mengobrol denganmu, bukankah mengobrol lebih nikmat dan aman daripada mengayun golok mempertaruhkan jiwa menimbulkan banjir darah, pedang panjang hitiam ang mendadak berhenti pula, sorot matanya yang tajam menyedot Sukma orang kembali menatap Tio Siolim, mendadak ia menyeringai tawa menunjukkan barisan giginya yang putih, katanya, maling romantis suka menagih Sukma, malam hari suka meninggalkan bau harum, jadi kau ini Cohliuhi yang kali ini ganti Tio Siolim yang lengah kaget, katanya tertawa geli, siapa yang kau maksud Cohliuhi yang itu kecuali maling romantis Cohliuhi yang yang mampu meluputkan diri dari 144 tusukan pedangku tanpa membalas, masih tetap tersenyum lagi, ku kira sukar dicari orang kedua di kolong langit ini, terkaanmu memang benar, Tio Siolim tertawa besar, memang aku tidak senang menggunakan kekerasan, bunuh-membunuh mengalirkan darah merupakan perbuatan goblok manusia yang utama, berkilat sorot meca etiam ang, tanyanya, selamanya kau tidak pernah membunuh orang, kau tidak percaya kau belum pernah membunuh orang, dari mana kau bisa tahu betapa nikmatnya membunuh orang selamanya kau belum pernah terbunuh, tentunya belum pernah merasakan betapa derita jiwa seseorang yang dibunuh. Kalau seseorang membangun kesenangan hati sendiri di atas kesengsaraan orang lain, orang macam itu ku kira tidak berguna lagi, kembali terpancar percikan api yang menyala dari biji meca etiam ang. Belum lagi ia bersuara, tiba-tiba terdengar seseorang membentak, etiam ang, hayo serang. Kenapa kau tidak turun tangan? Ternyata baru sekarang murid-murid Tian Singpang menyusul tiba, empat-lima orang berdiri di atas wuungan empat tombak jauhnya, hanya seorang laki-laki kekari yang melompat maju berdiri lebih dekat, serunya sambil banting kaki, kami keluar ruang mengundangmu untuk membunuh, bukan mengundangmu untuk putar bacot melulu, etiam ang melirik pun tidak ke arah orang itu, malah Tio Xiaolin yang unjuk senyum, katanya, mengandalkan ilmu pedangnya yang hebat ini, entah berapa uang perakmu untuk membeli sekali tusukan pedangnya, laki-laki tegap berbaju sutra itu tertawa dingin, jengeknya, keluar dua ketip perak saja sudah terlalu banyak. Orang suka mengagulkan bagaimana lihainya etiam ang. Siapa tahu kiranya dia hanyalah seorang lemah yang tidak berani bertindak, baru saja kata-kata lemah diucapkan, sinar pedang mendadak berkelebat, belum lagi mengeluarkan suara jeritannya, laki-laki itu sudah terjungkal jatuh. Tiantoh hiat di tenggorokannya berlubang dalam mengeluarkan setitik darah. Cuma setitik dah segar. Di bawah penerangan sinar bintang, tampak kulit daging mukanya berkerut-kerut kejang, selebar mukanya dihiasi butiran keringat sebesar biji kacang. Meski sudah kerahkan setaker tenaganya, suaranya tak terdengar pula dari lehernya, namun terdengar deru napasnya yang ngos-ngosan seperti binatang hendak disembelih. Etiam ang, setitik merah yang teramat lihai, sampai membunuh orang pun tak sudi mengeluarkan banyak tenaga, kebetulan telah menusuk tempat yang mematikan, sekali tusuk kebetulan menamatkan jiwa orang, setengah milipun pedang itu tidak menusuknya lebih dalam. Pelan-pelan ujung pedang Etiam ang terjunur turun ke bawah, di ujung pedangnya pun terdapat setitik darah, dengan sinar sorot matanya menatap titik darah itu, tanpa angkat kepala, katanya kalem, orang yang hidup, tiada seorang pun yang bisa memakihku sebagai orang lemah, deru napas yang ngos-ngosan itu lama-kelamaan semakin lemah, raut muka murid Tian Sing Pang itu sudah pucat tak berdarah lagi, akhirnya napas pun berhenti. Kata Tio Xiaolin sambil menengadah dan menghela napas, bagus benar, membunuh orang tanpa kelihatan darah, setitik merah di ujung pedang, pelan-pelan ia merogoh keluar secarik sapu tangan sutra putih, lalu ditutupkan di atas muka laki-laki itu. Baru sekarang para murid Tian Sing Pang berkauk mencaci mati, Itiamang, kau biasanya mengutamakan keadilan dan kesetiaan, kenapa hari ini, Itiamang segera menukas dengan kasar, aku hanya menjual pedang, bukan orang. Siapapun, bila menghina aku, maka dia harus mati murid-murid Tian Sing Pang banting kaki dan mendamrat, kita sewa kau untuk membunuh orang, kenapa kau tidak berani turun tangan kepadanya, sekilas Itiamang melirik kepada Tio Siowin, katanya kalem, kalian minta aku untuk menghadapi Cu Soabun saja, orang ini sebaliknya bukan murid Cu Soabun, seret, pedang tersaung kembali ke dalam serangkanya, sigap sekali ia melompat turun ke bawah terus tinggal pergi. Sungguh gusar dan kaget murid-murid Tian Sing Pang, mendadak seseorang membentak, orang inilah yang semalam sekongkol dengan Leng Chiu Hun, orang ini pula yang tadi dicari oleh Sen Koh Nio, benar, sahut Tio Siow Lim. Kalau sekarang kalian hnedak menyusul dia, lekas kalian susul ke KWI Gitong, belum lenyap suaranya, tiba-tiba tubuhnya telah berkelebat. Waktu para murid Tian Sing Pang menubruk datang, bayangannya sudah jauh peluhan tombak. 15 lentera yang terbuat dari tembaga oleh tangan seorang ahli disusun sedemikian rupa menyerupai bentuk budur, sebelah atapnya ditutup oleh kap lampu yang terbuat dari tembaga bundar berlobang-lobang. Pula, maka sorot lampu terkumpul pada satu sasaran lobang sehingga memancarkan cahaya terang yang menyolok mata. Lampu yang berbentuk aneh ini sebetulnya ditaruh di atas meja judi yang beralas kain bluru warna hijau, namun meja judi yang panjang, lebar dan besar itu kini digunakan sebagai tempat kompres oleh Leng Chiu Hun. Ternyata gadis yang digulung ke murid kapas oleh Tio Siow Lim itu terikat kencang di atas meja kompres itu. Sorot lampu yang terang itu tertuju ke mukanya yang pucat dan cantik itu. Kedua matanya melotot lebar, kelopak matanya membesar bundar, semangatnya runtuh dan loyo seolah-olah dalam keadaan tidak sadar, terdengar mulutnya sedang komat kamit menggumam, aku sisim, bernama Sankoh, aku sisim, bernama Sankoh, aku murid Tian Singpang, aku murid Tian Singpang, Leng Chiu Hun bercokol di atas kursi besar di pinggir meja judi itu, mukanya kaku dan membeku, sedikit pun tidak menunjukkan perasaan, cuma sorot matanya membayangkan senyum ejek yang keji. Baru saja Tio Siow Lim melangkah masuk, segera ia menjeleng kepala dan katanya sambil menghela nafas, serigala betina yang licik ini agaknya telah berubah menjadi domba yang jeinak. Apa sekarang dia sudah mau buka mulut Leng Chiu Hun tertawa-tawar, ujarnya, perempuan yang lahirnya keras dan kukuh, bahwasannya tekadnya melempem dan tak punya pendirian, seseorang bila ingin perempuan menyimpan rahasianya, tentunya laki-laki itu sudah pikun, urusan yang berbahaya seperti ini memang tidak cocok dilaksanakan oleh kaum hawa, di dalam dapur atau di pinggir ranjang barulah tempat yang cocok bagi mereka. Sayangnya perempuan yang pintar justru tidak paham akan teori ini, Tio Heng masih ingin bertanya apa kepadanya, tanya Leng Chiu Hun sambil tertawa sadis, matanya melirik kepada Tio Siow Lim, katanya pula, seumpama sekarang kau bertanya dulu dia mempunyai berapa gendak, pasti tidak akan menjelaskannya, Tio Siow Lim batuk-batuk kering, ia maju mendekat serta membungkuk mengawasi Sim Sankoh, katanya, apakah kau masih kenal aku dengan lemah dan lesu Sim Sankoh membuka kelopak matanya, mendadak ia tertawa cekikikan, sahutnya, tentu aku masih kenal kau, kau adalah seorang kekasihku, yang paling memberi kenikmatan kepadaku, tapi kau adalah seorang bajingan, seekor binatang, Leng Chiu Hun tertawa terbahak-bahak, serunya, bisa dimaki sebagai binatang oleh perempuan seperti ini, Tio Heng tentunya kau memang seorang ahli yang jempolan dalam bidang itu, binatang di mulut perempuan ada kalanya mempunyai makna yang jauh lebih berarti, dengan tertawa kecut Tio Siow Lim merabah hidungnya, tanyanya pula, kenapa kau hendak menyelidiki rahasiaku Sim Sankoh menjawab, karena gerak-gerikmu waktu mencari Leng Chiu Hun amat mencurigakan, entah rahasia apa yang sedang kalian rundingkan, memangnya sepak terjangkuh ini ada sangkut pautnya, dengan pihak Tian Sing Pang kalian tentu ada sangkut pautnya, kali ini Tian Sing Pang melurup ke kilam, tujuannya memang hendak mencari Chiu So Abun, Leng Chiu Hun justru seorang murid Chiu So Abun yang mempunyai kekuasaan penting, Leng Chiu Hun terkekeh tawa, selanya, Chiu So Abun biasanya tiada bermusuhan dengan Tian Sing Pang, kenapa Tian Sing Pang hendak cari gara-gara Sim Sankoh menjelaskan, karena Tian Sing Pang Pangcu, Chit Sing To Hun Che O Ye U Chin mendadak ahilang. Sebelum berangkat, dia pernah berkata hendak mencari Set Jiu Suseng sebunjian dari Chiu So Abun, berkilat metel, Tio Sio Lin, tanyanya, tahukah kau untuk apa dia mencari sebunjian tidak tahu, apa Chiu Ye U Chin biasanya ada ikatan persahabatan dengan sebunjian selamanya tiada hubungan sama sekali. Tahukah kau bahwa sebunjian sekarang sudah menghilang tidak tahu, semakin kencang kerut alis Tio Sio Lin, agaknya dia sedang memeras otak memikirkan persoalan pelik ini. Mendadak Leng Chiu Hun membentak bengis, peristiwa ngeri yang terjadi di dalam perguruan kita, apa ada sangkut pautnya dengan Tian Sing Pang peristiwa berdarah apa? Sedikit pun aku tidak tahu, Leng Chiu Hun mengerling ke arah Tio Sio Lin. Kata Tio Sio Lin, sebelum C.O. Ye U Chin keluar pintu, apakah dia pernah menerima sepucuk surat Sim Sankoh berpikir sebentar, sahutnya, ya, tidak salah bersinar metel, Tio Sio Lin, tanyanya, Tahukah kau di mana surat itu sekarang kembali Sim Sankoh berpikir, baru akhirnya menjawab, Chi Yang Bun Jin menyerahkannya pada Ji Su Heng Ku, siapa Su Heng Mu Tian Jiang Sing Song Kang, di mana dia sekarang di Diji Chiu mencari derma untuk membayar Et Tiamang, malam ini dia akan pulang, Tiong Goan Et Tiamang seru Leng Chiu Hun terkejut dan tersirap darahnya. Apakah pembunuh bayaran yang berdarah dingin itu? Mengapa Tian Sing Pang Sudi membayar mahal padanya Sim Sankoh tertawa kaku, sahutnya, karena kami harus menghadapi Chiu So Abun. Jika terbukti kalian membunuh Chi Yang Bun Jin kami, maka tugasnya adalah membunuh kalian satu per satu sampai habis, raut wajah Leng Chiu Hun yang pucat itu sudah memutih tak berdarah, jari-jarinya yang runcing halus tak henti-hentinya menggosok gagang golok di pinggangnya, tanyanya, berapa upah yang kalian berikan padanya satu laksatel untuk setiap kepala orang yang dibunuhnya, ditambah seribu tel bila berhasil membunuhmu, Leng Chiu Hun, nilainya adalah lima ribu tel, Leng Chiu Hun terloroh-loroh seperti orang sinting, katanya keras, bagus, baru sekarang aku tahu jiwaku dinilai lebih mahal daripada orang lain, tapi lima ribu tel bukanlah jumlah yang banyak. Aku malah bisa membayar dia selaksatel, dua laksatel, Itiam Ang biasanya mengutamakan kesetiaan dan dapat dipercaya. Kalau dia sudah menerima kontrak, biarpun kau berani membayar sepuluh kali lipat dari upah yang kami berikan, dia tak akan sudi menerimanya, tawa Leng Chiu Hun tiba-tiba berhenti, jarinya menggenggam kencang gagang goloknya, matanya tertuju keluar jendela, seakan takut Itiam Ang yang serba misterius dan menakutkan itu akan menerjang masuk.